Intro Halo kelas, selamat datang kembali di channel Inggris yang benar-benar, bagaimana hidup? Saya harap semuanya berfungsi dengan baik untuk Anda Sekarang, kita akan membahas tentang teks deskriptif, dengarkan sejati-jati ini Saat kenaikan kelas, Sari mendapatkan juara satu dan orang tuanya mengajar berlibur ke Raja Ampat Raja Ampat adalah destinasi wisata di Papua Barat yang sangat indah dengan terumbu karangnya spesies-spesies ikan dan biota laut lainnya Kemudian Sari juga berlibur ke Tugu Mark Arthur di Jayapura Setelah liburan, Sari bercerita kepada teman-temannya dan mendeskripsikan apa yang dilihatnya selama liburan Kali ini, Sari akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata yaitu Raja Ampat dan tempat bersejarah yaitu Tugu Mark Arthur Apakah Anda tahu apa yaitu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah teks deskriptif yang mengerikan tentang persen-tukup, tempat atau zijnu Teks step, deskriptif adalah teks yang menggambarkan tentang orang, tempat, atau sebuah benda The purpose of descriptive text is to describe person, things, or place in specific Tujuan descriptive text adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari orang, benda, atau tempat tertentu secara umum Tanpa penelitian secara mendalam dan menyeluruh Generic structure of descriptive text 1. Identification This part introduces where or who the subject being described is Pada bagian identifikasi, berisi pengenalan apa atau siapa yang dideskripsikan 2. Description This part shows the detailed description of subject It may include the information about the appearance or qualities of Pada bagian yang kedua ini terdapat informasi lebih lanjut terkait dengan benda atau tempat yang akan dideskripsikan Unsur kebahasaan dari descriptive text Yang pertama, menggunakan simple present tense Contoh, the color of the wall is blue Yang kedua adalah menggunakan adjective atau kata sifat Contoh, the old building was historic Yang ketiga adalah menggunakan linking verb Contohnya penggunaan to be, m is are, appear, feel, grow, etc. Mari kita melihat contoh descriptive text Tentang Raja Ampat dan Tugu MacArthur Now, let's relearn the text and title Raja Ampat The text consists of three paragraphs First paragraph is called identification Because the parts contributes Raja Ampat Second and third paragraphs are called description These two paragraphs shows the information about Raja Ampat Text berjudul Raja Ampat ini terdiri dari tiga paragraph Paragraf pertama disebut identifikasi Karena dalam paragraf ini diperkenalkan tempat bernama Raja Ampat Dalam paragraf dua dan paragraf tiga disebut description Karena dalam dua paragraf ini terdapat informasi tentang Raja Ampat Now, try to answer the question about the text Number one, what is Raja Ampat? Number two, how many types of corals with home in Raja Ampat? Number three, why many people say that Raja Ampat Island has a beautiful underwater scenery? Number four, how does the tourists come to Raja Ampat? Now, learn the second text entitled MacArthur Monument This text consists of two paragraphs The first paragraph is identification because it introduces the place called MacArthur Monument The second paragraph is called description because it shows the detail or information about MacArthur Monument Now, please answer the question based on the text Number one, what is the Monument of MacArthur? Number two, why the Monument was built in the top of Ivar Gunung? Number three, what are the specialties of MacArthur Monument? Number four, what is the right time to visit MacArthur Monument? Demikianlah sehari mendeskripsikan tempat wisata Raja Ampat dan tempat bersejarah Teguh MacArthur Tertarikkah teman-teman mengunjungi tempat-tempat tersebut? Oke kelas, this is our study about descriptive text We'll meet again in next material Have a good day, see ya Thank you You Terima kasih.